Baik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati. Selamat malam, saya Amir Mahud Taha dari Kota Degi Barat, Sekretaris Komisi Saka, Sako, Dugus Derma dan Dua Negara. Alhamdulillah bahwa hari ini saya diundang untuk menyampaikan satu materi, penerbangan sumber tentang kesakaan termasuk fungsi dan termasuk kesakaan. Satuan karya tentu juga bahwa ini merupakan satu bagian integral daripada perbedaan jelasin muda. Gerasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang perlu diarahkan, dibina, dan dikembangkan untuk menjadi manusia pembangunan para silat. Pemindahan Gerasi muda dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 itu diamanasan kepada keperamukaan. Namun keperamukaan juga bisa berdiri sendiri karena banyak sekali di instansi juga yang terlibat, antaranya dengan alias Saka. Kenapa Saka diadakan? Dan selesai dulu Saka sudah ada. Namun dengan Undang-Undang Nomor 12 sama BINAS, Presiden dalam ini, Gubernur, Wali Kota punya beban dengan instansi yang lainnya melibatkan diri dengan keperamukaan. Makanya setiap di dalam instansi ada satuan karya. Sekarang satuan karya yang sudah resmi 14. Namun ada juga beberapa satuan karya yang sedang dirimis. Satuan Mabaki misalnya, kemudian ada Saka Starbuk yang kemarin sudah mulai mencoba ingin di dalamnya, Saka Pariwisata, termasuk Saka BWPOM, termasuk Saka Adiaksa, Pemilu, yang dibetuk oleh Pak Masuk. Alhamdulillah ini merupakan sergulwil dan protokolwil dari pemerintah membantu terhadap pembinaan generasi muda melalui beramuk. Alhamdulillah saya selalu pengerja kuadra bahwa Saka-Saka ini di tiap pericobang akan terakselerasi dengan merevitalisasi dulu organistrinya, kemudian terakselerasi menuju visi misi gerang peramuka yang betul-betul diamalkan sebagai solusi terhadap permasalahan generasi muda. Saya apresiasi terhadap pericobang kota Ngebor yang selalu melakukan koordinasi, integrasi, sinkronasi, resimplitasi sesuai dengan tujuan daripada visi misi gerang peramuka. Procsok!